Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah Usaha-usaha kita mulai merugi Kalau kita punya masalah di kantor kita Datang kepada ibu dan ayah kita Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita Kenapa nilai saya anjol? Kenapa saya susah belajar? Atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali Datanglah kepada ayah dan ibu kita Kalau kita punya masalah pribadi Datanglah kepada ayah dan ibu kita Karena disanalah Allah SWT titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Umur dan reski Apapun masalah kita datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita Udah berapa lama kita tidak telpon orang tua kita Termasuk masalah jodoh sekalipun Kalau orang tua kita belum meridoainya Atau orang tua kita meminta jatah waktu Maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir Sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai Terima kasih